Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MOVASU CAT dengan GW CAT mecanical basic tutorial bagaimana membuat view details contohnya di sini saya akan membuat objek rectangle dengan dimensi 50 dan 50 saya akan membuat circle di sini dan juga kita bisa membuat circle di sini sekarang saya akan menggunakan Hatch command untuk menggunakan Hatch ini klik at the point, klik di sini dan klik OK saya akan menggunakan layer tab jika anda ingin membuat view details dari area ini anda bisa menggunakan icon detail view dan saya akan menggunakan point ini dan akan menggunakan detail view symbol ISO kita bisa menggunakan view name seperti A, B, atau C dan anda bisa view details dengan menggunakan specify by absolute ini menggunakan scale atau menggunakan scale vector contohnya contohnya saya akan menggunakan option specify by absolute dan klik OK sekarang saya akan klik di sini jadi akan menggunakan view details dari area ini anda bisa menggunakan view details dan contohnya anda bisa menggunakan point saya akan specify by vector kita bisa menggunakan 2 ini akan menggunakan scale twice dari area ini kita bisa klik OK sekarang kita bisa klik enter jadi akan menggunakan view details dari area ini dengan menggunakan specif by vector OK enough today for ZWCAD mechanical basic tutorial how to correct view details if you have any question about this tutorial you can comment below this video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih